Life is on. Halo, saya Junevan Valentin dari Marketing Energy Division. Hari ini saya akan menjelaskan tentang EasyPack Family yang terdiri dari Medium Voltage dan Love Voltage bersama dengan rekan saya. Saya Hendy Heriadi. Saya tim dari Partner Project untuk bicarakan dengan LV Product. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk Medium Voltage Schneider yang terbaru yaitu EasyPack XZ. Produk ini merupakan satu produk dalam EasyPack Family. Produk EasyPack XZ ini ratingnya dari 12 kv sampai dengan 17 kv, 2500 ampere, up to 31,5 kv. Salah satu keunggulannya adalah flexibility, di mana customer dapat melakukan penggantian seperti aksesoris dan maupun fitur-fitur lainnya dengan mudah. Kekunggulan lainnya adalah produk EasyPack XZ ini telah melakukan berbagai testing yang dilakukan oleh Schneider Electric sendiri. Produk EasyPack XZ ini juga sangat safety, di mana kita mempunyai emergency push button yang berwarna merah, di mana fitur emergency push button ini juga seperti interlock yang sangat safety. Terima kasih. Hai, kembali kepada saya, Hendy Heriadi. Layaknya seperti rekan saya katakan Pak Genevan bahwa inilah EasyPack Family dari sisi LV Component. Di depan kita terlihat di sini ACB, kemudian di sini TV dari MCCB, kemudian dari tipe metering, di sini MCCB juga, kemudian itu kapasitor bank, serta PSD. Tentunya seperti kita ketahui bahwa EasyPack Family dibuat direncana sebagai optimum design. Oke, saya masuk ke MVS, produk kita yang ACB, namanya MVS, di sini bisa dibaca. Kapasitas dia sampai 4000 ampere, di kisaran 65KA. Kemudian framenya dia sendiri, untuk beberapa tipe ampere tersebut, hanya menggunakan satu frame. Itu keunggulan dari MVS. Kemudian kita masuk ke tipikal dari EasyPack. EasyPack CPS ini tentunya bagian dari MCCB, terkait dengan kemampuan-kemampuan untuk breaking capacity-nya, cukup sangat baik, hingga 65KA. ini pun sama, ini tipikal yang lebih kecil untuk aplikasi gedungnya. Kemudian TVS pun sama, ini kontaktor desainnya basic, di mana penggunanya untuk aplikasi AVAC, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke metering, ini umumnya digunakan sama dalam panel di building, sifatnya basic pula, tidak terlalu komplikatif, tidak terlalu detail, komplit seperti layaknya, power metering kita yang lain. Kemudian kita masuk ke VSD. VSD ini sendiri aplikasinya sama, layaknya untuk di building. Kita pakai untuk fungsi pompa-pompa, serta untuk AVAC pula. Oke, dari saya demikian, informasi terkait dengan EasyPack Family dari LV Product. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Life is on. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.